Guys, ini kabar gembira banget untuk kreator CapCut. Mulai dari tanggal 1 November, CapCut akan ada fitur terbaru. Fitur terbaru ini pastinya menguntungkan banget untuk kreator CapCut. Tapi, ada tapi-nya guys. Oke, langsung aja kita bahas di video ini. Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang CapCut lagi. Dimana pertanggal 1 November besok akan ada peluncuran fitur terbaru dari CapCut namanya Premium Template. Premium Template ini diperuntukkan untuk kreator CapCut, tetapi tidak untuk semua kreator. Berikut penjelasan detailnya. Sistem Premium Template ini adalah kreator template akan memiliki penghasilan baru untuk mendapatkan hadiah dari CapCut. yang dijadwalkan pada bulan November, yaitu membuat template premium. Jika kreator menetapkan template sebagai template premium, pengguna CapCut dapat membayar untuk membuka log atau kunci draft, dan pengguna bisa mengeditnya. Sementara untuk kreatornya atau si pembuat template-nya, akan mendapatkan hadiah atau bagian atau gaji dari template yang ia buat sebagai template premium tersebut. Jadi untuk saat ini, kreator template premium adalah hak istimewa bagi kreator level 4, 5, dan 6. Jadi untuk kreator CapCut level 0, 1, 2, 3 belum ada fitur terbaru ini. Namun untuk kreator 4 atau lebih tinggi, sudah dapat menikmati fitur terbaru ini per November. Untuk detail fiturnya itu, di mana kreator 4, 5, dan 6 akan mendapatkan fitur editing yang lebih banyak. Pastinya tidak akan didapatkan oleh kreator di bawah level 4. Selain itu, kreator level 4, 5, dan 6 jika ingin membuat premium template ini, mereka memiliki akses untuk mengunci template-nya. Jika user ingin menggunakan template-nya, berarti mereka harus membayar untuk membuka kuncinya. Bagusnya juga, user bisa memodifikasi kembali atau mengedit kembali sesuka hati jika sudah menggunakan template premium ini. Jadi di situ sudah disediakan ada fitur edit more, jadi si pengguna bisa mengedit kembali atau memodifikasi. Keunggulan dari fitur terbaru template premium ini adalah, teman-teman tetap akan mendapatkan penghasilan atau gaji meskipun 1000 ekspornya didapatkan sudah lewat dari periode 7 hari atau 1 minggu. Jadi yang premium ini tidak ada batasan waktu mau 7 hari, mau 1 bulan, mau 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Jika sudah mencapai ambang ekspor 1000 ekspor, tetap akan mendapatkan hadiahnya. Jadi berbeda dengan template reguler atau yang biasa, jika sudah mencapai 1000 ekspor dalam 1 minggu, itu baru mendapatkan gajinya. Namun jika lewat dari itu, meskipun banyak yang ekspor, tetap tidak akan mendapatkan gaji. Kita bahas lebih lanjut tentang template premium. Kemarin aku ikutan meeting dan pembahasannya akan aku share di sini. Dengan adanya fitur terbaru template premium ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul dari kreator dan juga user. Mulai dari user, apa yang dapat saya lakukan setelah saya membuka kunci draft template premium? Oke, pengguna dapat mengedit template sesuai keinginannya, misalnya mengubah efek, filter, atau musik dari template tersebut. Jadi maksudnya, jika si pengguna menggunakan template premium tersebut, mereka bisa memodifikasi templatenya, misalkan mengubah efek, filter, atau musik yang digunakan. Ini memodifikasi ya guys, bukan membuat ulang dari awal. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui template mana yang dapat diedit. Oke, untuk kreator yang sudah mendapatkan fitur terbaru ini, nantinya ada penanda edit template di sudut kiri bawah. Itu artinya template dapat dibayar untuk diedit. Nah, setelah itu di profil teman-teman, ada tab yang disebut tidak terkunci. Di tab tidak terkunci ini, teman-teman bisa menemukan template yang telah dibayar tadi untuk diedit. Selanjutnya, bagaimana cara membayar premium template? Oke, teman-teman dapat klik tombol edit lebih banyak dan membayar template. Memilih untuk melakukan satu pembelian atau mendapatkan pro untuk penggunaan tak terbatas. Nah, jadi di template premium itu nanti ada edit more yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelum bisa membuka edit more itu, disanalah tempat pembayarannya, guys. Kalian bisa berlangganan yang pro juga. Kalau yang pro ini, penggunaannya tak terbatas. Selanjutnya, kapan template premium akan online? Jadi, guys, pengguna dapat membayar untuk mengedit template mereka setelah mengupgrade CapCut-nya ke versi 720 dan diharapkan online pada 15 November. Oke, kita lanjut. Dapatkah saya menggunakan elemen berbayar dalam template premium setelah saya membayar untuk mengeditnya? Dan jawabannya iya. Jika teman-teman membayar untuk mengedit template premium, teman-teman juga dapat menggunakan semua elemen berbayarnya. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini yang sekiranya akan muncul dari sisi pengguna. Lalu, bagaimana dari sisi kreator? Mari kita simak video selengkapnya. Dari sisi kreator, kapan fitur ini akan online? Oke, jadi fitur terbaru ini adalah hak istimewa yang akan online dengan versi 7.1.0. Jadi, diharapkan pada tanggal 1 November besok ini, sementara pengguna CapCut tidak dapat menggunakannya sampai mereka meningkatkan CapCut mereka ke versi 720. Diharapkan pada 15 November. Oleh karena itu, guys, kreator dapat membuat template premium terlebih dahulu. Namun, ini juga berarti sebelum versi 720 online, teman-teman tidak akan mendapatkan reward apapun karena pengguna belum dapat menggunakan template premium. Jadi, maksudnya begini, guys. Untuk hak istimewa, fitur terbaru ini untuk kreator level 4, 5, dan 6, mereka bisa mengaksesnya dengan mengupgrade versi ke 7.1.0. Sementara untuk user, jika mereka ingin menggunakan fitur template premium ini, mereka harus mengupgrade versi CapCut mereka ke 7.2.0. Nah, kalau si pengguna sudah mengupgrade versi mereka ke 7.2.0, mereka sudah dapat menggunakan template premium teman-teman. Dan pastinya teman-teman akan mendapatkan gajinya. Namun, jika user belum mengupgrade versi CapCut mereka ke 7.2.0, mereka belum bisa menggunakan template premium ini. Nah, sudah paham ya, guys? Kita lanjut ke poin yang kedua. Bagaimana cara membuat template premium? Caranya pertama-tama, pastikan teman-teman sudah mengupgrade versi CapCut ke versi 7.1.0. Selanjutnya, klik anggota dapat mengedit dan pilih 0,99 dolar. Nah, setiap kali user menggunakan template premium teman-teman, kalian akan mendapatkan 0,99 dolar. Nah, perhatikan guys bahwa hanya ada satu harga untuk saat ini. Dan harga tersebut tidak dapat disetel ulang setelah teman-teman mempostingnya sebagai template premium. Jadi, diingat ya guys, untuk template premium ini harganya 0,99 dolar. Ini adalah harga percobaan, jika fitur ini bagus untuk kedepannya, pastinya juga harganya akan naik. Selanjutnya, berapa banyak yang bisa saya peroleh dengan membuat template premium? Oke, jadi setelah pengguna CapCut membayar template premium si A misalkan, jadi nanti si A atau si pembuat template premium akan mendapatkan sebagian keuntungan dari si pengguna atau orang yang menggunakan templatenya. Manfaatnya akan dihitung berdasarkan harga yang telah ditetapkan, yaitu tadi 0,99 dolar. Dan jumlah pengguna yang membayar untuk template kalian misalnya, jika 100 pengguna membayar template premium teman-teman untuk diedit, dan harga template yang sudah ditetapkan tadi yaitu 0,99 dolar. Total hadiah atau reward yang akan teman-teman dapatkan adalah 100 dikali 0,99 dolar dibagi 30 persen. Kenapa di sini dibagi 30 persen? Karena 30 persen ini adalah bagi hasil kreator dan juga CapCut. Jadi diperhatikan bahwa persentase dan jumlah total yang akan teman-teman terima nantinya, mungkin berpengaruh oleh tarif pajak, nilai tukar, penghentian langganan pengguna, dan juga keadaan lain di setiap negara atau wilayah. Bagaimana jika seseorang membuka kunci draft saya dan memposting sebagai template baru? Oke, draft template premium tidak dapat diposting sebagai template baru, guys. Jadi draft itu hanya dapat diedit dan diekspor. Bagaimana cara memeriksa hadiah template premium saya? Jadi untuk hadiah atau reward yang teman-teman dapatkan di template premium, kalian bisa cek langsung di hadiah akun atau di dompet. Jadi untuk hadiah template premium yang teman-teman dapatkan itu nantinya akan masuk ke menu dompet. Nantinya akan masuk sebagai hadiah akun, guys. Kemudian untuk tanggal menerima gaji atau rewardnya adalah di pertengahan bulan, guys. Jika semuanya berjalan dengan baik atau lancar gitu, guys, template kalian nantinya, kalian akan mendapatkan reward atau gajinya pada tanggal 15 Januari misalkan, ya. Nah, di periode 15 Januari ini untuk template teman-teman dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember. Jadi template 1 bulan itu akan dibayarkan pada bulan berikutnya di pertengahan bulan, misalkan tanggal 15. Berapa banyak template premium yang dapat dibuat oleh pembuat konten? Jadi jawabannya itu sebanyak-banyaknya, tidak terbatas atau tidak ada batasan. Apakah ada batasan waktu untuk membayar template premium? Jadi untuk batas pembayaran template premium ini tidak ada batasan, guys. Secara umum, pengguna dapat menemukan template premium teman-teman di profil CapCut kalian. Kecuali kalau teman-teman menghapus template teman-teman, baru itu nanti tidak dapat ditemukan oleh pengguna. Oke, guys, itu dia informasi seputar premium template. Jadi aku ulang sekali lagi ya, guys. Kalau premium template ini khusus untuk kreator CapCut level 4 ke atas. Keunggulan dari template premium ini dibanding dengan yang reguler atau biasa. Kalau yang biasa, teman-teman dapat gajinya itu setelah mendapatkan 1.000 ekspor dalam waktu 7 hari. Tetapi kalau template premium ini, kapanpun teman-teman mendapatkan 1.000 ekspor, entah itu mau 7 hari, mau 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru mendapatkan 1.000 ekspor, tetap akan terima gaji. Untuk gaji premium template ini nanti akan masuk ke wallet atau menu dompet dan namanya itu adalah hadiah akun. Premium template ini mulai rilis di tanggal 1 November atau hari ini dan teman-teman bisa meng-upgrade jika ingin menggunakannya itu paling lambat tanggal 15 November. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami penjelasan ini. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya, guys. See you on the next video. Wassalamualaikum, bye. Bye.